Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan Fih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa sallamu tasliman kathira Amma ba'at Seba'an baca Ta'an A'udhu billahi minas saitonirrojim Minas saitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi robbin naas Malikin naas Ilahiin naas Minasarrilwaswasil Kul naas Alladhi wasujubil judul in naas Milal jinnati wa naas Siapa'an lagi? Masih A'udhu billahi minas saitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa harasalah layhim Tawiran ababil Tarmihim Bija'aratim Mingsicil Wa da'alaum Kasfim Ma'kul Siapa'an belum baca lagi? Yang belum pernah baca siapa? Hah? Tidak ini baca Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Satu lagi siapa? Kamu kemarin udah kan? Mau baca? Mau baca? Sini baca Baca Ayo Baca sini Tadi ngacung kamu Siapa'an baca? Sini Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Apa sistemnya gimana? Sistem kerjanya gimana? Kalau gak ada yang tahu Berarti Alhamdulillah Gak ada yang kena jiwa disini Pesakitnya Hah? Gimana? Penenang Pakai apa? Hah? Obat Sejenis obat biasa atau apa maksudnya? Hah? Hah? Apa li ali ali yang tahu insyaallah? Gimana li apa li? Hah? Membahayakan Serangannya saraf Kalau Bisa berputar-putar ya Dengan pengalaman Dengan pengalaman Tidak Tidak maksud anak Anak pikir Ada kaitannya dengan Masalah Apa namanya Halal dan haram Atau masalah Mungkin dengan Dukun Paranormal Atau yang semisalnya Ternyata Ternyata gak ada Kalau kaitannya dengan Masalah tablet Atau obatnya Jelas disitu Berarti Ditanyakan kepada Dokter Ya kan? Saya gak tahu Kalau seperti itu Entah nanti Ada efek sampingnya Atau apa dan lain sebagainya Berarti Yang ditanya Adinya adalah Ikhwan-Ikhwan kita yang Dokteran Ikhwan kita yang dokter Mereka yang ditanya Kalau mau berbicara Masalah efek Sampingnya Ikhwan Semua obat Jelas ada efek Sampingnya Nasi pun Ada efek Sampingnya Orang kadang Terlalu ekstrim Dulu waktu kita Awal-awal Menulis Ada teman dulu Menulis Di majalah Salafi Semua obat Adalah racun Semua obat Adalah racun Tetapi Sekarang Tergantung Kadarnya dulu Semua obat Adalah racun Makanya Nggak berani Memberikan obat Tanpa ada resep dokter Ini kadang Sebagian orang Terlalu lugu Saya gak mau minum obat Ada efek Sampingnya Gini-gini Sudah biar mati aja Kau makan nasi pun Ada efek sampingnya Yang lebih besar lagi Efek sampingnya Udut Itu lebih besar Efek sampingnya Nah Cuman kadang Sebagian orang Seperti itu Tergantung kadarnya Kamu makan Nasi Tiga piring Ya jelas bahaya Kalau Kamu gak terbiasa Habis makan Kayak ular Sudah Nggak bisa bangun Nggak bisa ini Nggak bisa bangun Nggak bisa tidur Nggak bisa jalan Nggak bisa duduk Tetapi kalau obat Diberikan dengan Alakadarnya Nggak ada masalah Sesuai dengan ukurannya Sesuai dengan ukurannya Ada Kejadian Orang kampung Dikasih obat oleh dokter Bu Ini diminum Satu kali minum Satu tablet Tiga kali sehari Namanya Petani Ke kebun Ke sawah Lupa bawa obat Selama satu minggu Dua hari Hari ketiga Sering lupa Sering lupa Akhirnya hari ketiga Hari kedua Karena lupa Hari ketiga Daripada lupa terus Minum Pagi langsung Tiga tablet Biar nanti siang Sore Nggak perlu minum Udah selesai Empat hari Kontrol ke dokter Dok Kenapa kok penyakitnya Tambah seperti ini Kok nggak ada reaksi Malah tambah parah Kata dokter Obatnya masih bu Sudah habis Loh Kok sudah habis Kan untuk seminggu bu Empat hari kok udah habis Ya bu Karena dok Karena saya sering lupa Minum pagi Siang sore Biasanya lupa Jadi saya minum pagi Langsung tiga tablet Biar nggak lupa Ternyata Kalau kau mati Saya nggak tahu Jawab Nah Baru Masalah yang seperti ini Ditanyakan kepada Ikhwan kita yang Dokter Kalau kita Nggak tahu menau Yang jelas Kalau memang obat Jelas yang namanya Kimia Seperti itu ya Tetap aja Yang namanya Obat Seperti itu Hanya saja tentunya Dengan Alakadarnya Dengan alakadarnya Sekarang kalau kita lihat Iklan-iklan pengobatan tradisional Entah itu pengobatan paranormal Atau tradisional Pijat refleksi Atau yang semisalnya Kalau seperti yang diiklankan di radio Gulung tikar semua rumah sakit Apotik semuanya gulung tikar Mengobati semua penyakit Penyakit yang Parah Penyakit yang menahun Penyakit ini Lumpuh Itu semuanya Kalau sesuai dengan iklannya Rumah sakit Gulung tikar semuanya Tapi kenyataan Tiap hari diiklankan Di radio Bahkan sekarang Kadang-kadang di TV Apa Di radio Di TV Di radio TV Di surat kabar Di koran Tetapi Kenyataannya Pasien tiap hari Penuh di rumah sakit Bahkan gak Bisa menampung Penambar Kalo Fikum Urusannya dokter Bukan urusan saya Kalau seperti ini Apakah pengobatan Bagi yang terkena sihir Yaitu dengan daun bidara Yang ditumbuk Bisa diganti Dengan daun bidara Yang sudah dalam bentuk Kapsul Atau serbuk Ada sekarang ya Kapsul daun bidara Serbuknya Hajib Terus hasilnya apa katanya? Tidak bisa menyembuhkan Karena sekarang Hasilnya apa? Ini Kalau didapat Sama dukun Jadikan ini Dikira dukun orang Ini Obat sihir Layak Tidak 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 perlu Mengkonsumsi hal yang seperti ini Obat sihir Bacakan ayat Al-Quranul Karim Bacakan Ayat Al-Quranul Karim Kalau dijadikan kapsul Kalau mungkin secara penelitian Secara penelitian Kedokteran Mungkin ada khasiat Tertentu Mungkin saja Mungkin saja Tapi kalau dijadikan kapsul Diproduk Terus dijadikan ini adalah Obat Sihir Tambahin aja di dalamnya Ayat Al-Quran Biar jadi mantra sekalian Lah Hati-hati Untuk mengkonsumsi yang seperti ini Hati-hati Hati-hati Karena kita ini hidup di masyarakat Yang sangat rawan Yang sangat riskan Sangat riskan dengan Apa namanya Terkadang gak bisa membedakan Antara sihir dan Apa namanya Obat Nabawi Tibbun Nabawi Gak bisa membedakan kadang Sehingga Lebih hati-hatinya kita Jangan Obat Sihir Na'udzubillah Dengan Kiraatul Quran Dengan membaca Al-Quranul Karim Dengan Rukiah Dengan Rukiah Na'ambar Na'ambar Kallahu fikum Amma dijadikan kapsul Toyib Walhamdulillah Barukallahu fikum Dan juga Hatta waktu kita diaman ya Ikhwan Kita waktu diaman Tidak masyur Padahal Daun bidara Daun seder Kiri kanan Di sana Saya waktu di damad Di depan rumah saya Persis Ada pohon bidara Besar sudah ratusan tahun Dan Kalau sudah musim buah Anak-anak Rebutan Habis sholat Subuh pulang Masya Allah Rame buah Di bawah Panen Enak Dimakan Daun bidara Tapi tidak masyur Juga teman-teman kita Disana Misalnya Mengambil itu Paling diambil Biasanya Kalau ada kematian Kalau ada yang mati Diambil Tapi kalau ada yang Terkena sihir Seperti itu Yang masyur Dibacakan Al-Quran Al-Karim Atau kalau tidak Di Biasanya Yang sering disana Kejadian Ain Penyakit Ain Yang sering Kejadian disana Penyakit Ain Dan lebih Apa namanya Dan lebih sering lagi Di kalangan Perempuan Yang lebih sering disana Di kalangan Perempuan Karena Perempuan disana Tak alim Tiap malam Tiap siang Mesti membawa anak Bawa anak kecil Kadang-kadang Orang jahil Wanita yang jahila Atau kadang lupa Melihat anak Yang tampan Bersih Kelihatan seperti itu Taajub Heran Kagum Terkagum Tergagum Habis itu Sakit Nyawanya Terancam Anaknya Seringnya Seperti itu Kemudian Diperintahkan Untuk berwudu Semuanya berwudu Karena gak jelas Siapa orangnya Berwudu Dan dimandikan Air wudunya Dengan Pada Anak tersebut Amad Daun bidara Untuk sihir Kita gak Gak masyur Waktu kita disana Itu aja Hasiatnya Ya Khoan Apa ada hasiat lain Katanya Di dalam Kapsulnya Apa iklannya Cuman untuk Sihir aja Apalagi Ada lagi Yang lain Al-Muhim Ya Khoan Perlu dilihat Perlu dilihat Kalau misalnya Secara penelitian Ditemukan Secara Kedokteran Bahwa dia Berhasiat Untuk Menyembuhkan Penyakit Panu Misalnya Atau mungkin Yang lainnya Lah bahas Gak ada masalah Tapi Tapi kalau Cuman untuk Ini aja Enggak Sebaiknya Dijauhi Kalau cuman untuk Mengobati Sihir Misalnya Sebaiknya Jangan Sebaiknya Jangan Dan kelihatannya Kalau cuman Untuk Seperti itu Aja Kayaknya Gak ada izin Kayaknya Gak bakal keluar izin Kayaknya Meninggalkan Amal Beramal Karena manusia Syirik Meninggalkan Amal Karena manusia Ria Dan Ikhlas Adalah Ketika Allah Menyelamatkan Kamu Dari Yang pertama Dan yang kedua Ucapan siapa Ya kawan Naam Barakallahu Fudail Ibn Iyad Ucapan Fudail Ibn Iyad Beramal Karena Mengharapkan Pujian Atau Keridhaan Manusia Syirik Dan Meninggalkan Amal Takut Dipuji Takut Dikatakan Orang Alim Ini adalah Ria Menunjukkan Menunjukkan Bahwa orang ini adalah Murai Orang yang ikhlas Adalah Dia beramal Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak Perlui dengan Pujian manusia Ataupun Celaan manusia Itu namanya Ikhlas Beramal Salat Ngaji Lillahi Azza wa jel Orang mau Memuji Atau mau Mencelah Silahkan Ada masalah Yang penting Saya tidak melanggar syariat Ini adalah Ikhlas Bukan Beramal Menajil Al-Nas Adastu lagi Ya akhwan Ucapan Fudil Ibn Iyab Yang Masha'allah Hikmah Ketab Liyo Inni L'A'as Allah Faraiyit Aثر Thalik Fih Himari Wakhadami Wazawjati Fahastawfir Allah Wadam Fahastawfir Allah Wadam Fah Raiyit Taghayyur Thalik Fih Himari Wakhadami Wazawjati Wain Kathira Fahalim Di dalam kitab Risalah Al-Kushairiyah Kata beliau Saya terkadang Bermaksiat Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya melihat Akibat Perbuatan Maksiatku Ini Kepada Dampak Negatifnya Kepada Himar Saya Pembantu Saya Dan keluarga Saya Karena Suami Adalah Kepala Rumah Tangga Berbuat Maksiat Dampaknya Bobroknya Muncul Kepada Himarnya Akhlak Himarnya Pun sering Membandel Istrinya Tidak 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 Setelah itu Kata beliau Saya pun Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menyesali Perbuatan Perbuatanku itu Saya pun melihat Perubahan Perubahan Himarku Nurud Pembantuku Tunduk Istriku Tidak 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 Sepertinya Taubatku Diterima oleh Allah Karena Buktinya Ada Perubahan Tetapi Terkadang Sudah Istighfar Sudah Menyesal Tetapi Tetap Masih Membandel Masih Tidak Mau Taat Masih Ini Dari situ Saya sadar Bahwa Taubatku Belum Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Ucapan Fudail Ibn Iyad Kamu Ingin Ditaati Oleh Orang Lain Oleh Istrimu Ingin Taat Istrimu Ingin Taat Kepadamu Keluargamu Ingin Taat Kepadamu Terlebih Dahulu Kamu Taat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Memaksa Orang Lain Untuk Taat Ternyata Kamu Sendiri Adalah Na'udhubillah Fana'am La tanha Nukhulukin Watatiyamith Lahu Arun Alayka Iza Fa'alta Azimu Wa Innaka In Anta Ma Wa Innaka Kalau kamu Melakukan Apa yang Kamu Perintahkan Secara Otomatis Orang Lain Pun Akan Melakukan Baruk Allah Fikum Toyib Athar Fudail Ibn Iyad Athar Toyibah Atharnya Sangat Bagus Nasihat Bayi Kita Supaya Jangan Arogansi Supaya Jangan Selalu Memikulkan Kesalahan Kepada Orang Lain Kepada Keluarga Kita Kepada Siapa Aja Tetap Hendaknya Sadar Bahasanya Wama Asabakum Min Musibatin Fabima Kasabat Aidikum Waya Afu An Kathir Setiap Musibah Yang kamu Alami Akibat Daripada Tanganmu Sendiri Akibat Daripada Kesalahan Sendiri Na'am Dan Sulit Yang namanya Orang Menyadari Kesalahan Sendiri Sangat Sulit Sulit Mencari Orang Yang Menyadari Kesalahan Sendiri Tetapi Kalau Mencari Orang Salah Banyak Gara 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 Kamu Gara 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 Ini Gara 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 Ini Ya Saling Memaafkan Aja Kan Sudah Terlanjur Gara 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 Itu Sudah Apa Salahnya Kalau Ya Memang Semuanya Saya Salah Sebenarnya Udahlah Setifar Taubat Sulit Mencari Orang Yang Sadar Diri Sadar Bahwa Dirinya Salah Tapi Kalau Mencari Orang Yang Mencari Kesalahan Orang Lain Paling Banyak Sedunia Naam Kala Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Wa Kala Al-Qurtubiyu Wa Dalilu Ala Anahu Mushtaqun Kita Masih Dalam Pembahasan Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim Kemudian Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Menukil Ucapan Al-Imam Al-Qurtubiyu Bahasanya Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah Termasuk Asma Allah Al-Mushtaqah Nama Allah Azzawajalla Yang merupakan Pecahan dari Kalimat Yang lainnya Ma Kharrajah Termidiyu Dengan Dalil Ma Kharrajah Termidiyu Yang dikeluarkan Oleh Imam Tirmidiyu Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Ya Khan Ada Nggak Sini Namanya Tirmidiyu Keliatannya Bagus Nama Tirmidiyu Siapa Ya Khan Nama Al-Imam Tirmidiyu Rahimah Allah Ta'ala Siapa Nama Imam Tirmidiyu Siapa Ada yang Tau Nggak Ali Siapa Biasanya Biasanya Ada Jawaban Imam Tirmidiyu Siapa Siapa Ya Khoan Imam Tirmidiyu Namanya Gimana Mau Dijawab Apa Perjadikan PR Sampai Ada yang Tau Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Ya Khoan Sebetulan Aja Ha Kayaknya Ada yang Jawab Tadi Ha Siapa Namanya Muhammad Siapa Namanya Muhammad Imam Tirmidiyu Siapa Namanya Ha Siapa Hassan Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Siapa Namanya Muhammad Ha Ya Siapa Namanya Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Ya Khoan Ha Ta'yib Lah Ada yang Tau Nggak Siapa Namanya Ahmad Bin Hambal Bukan Tadi Udah Kita Sebutkan Namanya Tadi Udah Kita Sebutkan Muhammad Siapa Namanya Muhammad Imam Tirmidiyu Ha Ta'yib Barakallahu Fikum Siapa Namanya Imam Tirmidiyu Ya Khan Muhammed Bin Bin Is Bin Thawra Ta'yib An'ahu Mushtaqun Ma Kharraj Tirmidiyu Wasah An'abd Ar-Rahman Ibn Auf Radiyallahu An'ahu An'ahu Sam'i Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yقول Qal Allah Ta'ala An'a Ar-Rahim An'a Ar-Rahman Khaledtul Rahimah Washaqqqtulaha Isman Min Ismi Faman Wasalah Wasaltuhu Waman Kataha Katatuh Hadith ini ya Akhwan Pada asalnya Disahihkan oleh Alamatul Al-Albani Rahimah Allah Tadah Lama Sahihah Kata Beliau Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Azza Wajall Mengatakan An'ar Rahman Aku Adalah Ar-Rahman Kata Allah Azza Wajall Khaled Rahim Saya Menciptakan Ar-Rahim Ya Ini Kerabat Antara Sesama Manusia Dan Saya Memecahkan Atau Mengambil Nama Ar-Rahim Dari Salah Satu Nama Saya Ini Rahman Maka Barang Siapa Yang Menyambung Rahim Ya Ani Kekeluargaan Saya Pun Akan Selalu Menyambung Hubungan Dengannya Dan Barang Siapa Yang Memutuskannya Saya Pun Akan Memutuskannya Demikian Di Hadith ini Menunjukkan Ancuran Atau Perintah Dari Allah Azza Wajall Kepada Setiap Muslim Untuk Menjaga Kerabatnya Untuk Menjaga Hubungan Silaturahminya Terhadap Keluarganya Terhadap Tetangganya Terhadap Masyarakatnya Terhadap Saudaranya Sama Muslim Diperintahkan Untuk Menjaga Hubungan Silaturahmin Untuk Menjaga Hubungan Kekeluargaan Untuk Menjaga Hubungan Kekeluargaan Yang Yang kedua Di hadith ini Ancaman Bagi orang Yang memutus Hubungan Silaturahmin Dimana Allah Azza Wajall Mengatakan Waman Kata'ah Kata'atu Barang siapa Yang memutus Hubungan Silaturahminya Kata Allah Saya pun Akan Memutuskan Hubungan Dengannya Sehingga Kita Tidak Jarang Kita Melihat Orang Yang memutuskan Hubungan Silaturahminya Terpencil Dalam Keluarga Walaupun Dia orang Yang Kaya Orang Yang Pejabat Orang Yang Tetap Dikucilkan Dalam Keluarga Dan Semakin Lama Semakin Jauh Dan Semakin Rusak Wal-iyahzubillah Masing-masing Mendoakan Kejelekan Wal-iyahzubillah Hubungan Silaturahmin Adalah Perkara Yang Sangat Penting Menjaganya Untuk Dijaga Untuk Dijaga Kalaupun Ada Masalah Masalah Agama Kalaupun Ada Masalah Masalah Urusan Agama Maka Hendaknya Ditempatkan Pada Saatnya Ditempatkan Pada Saat Bicara Agama Selesai Ditempatkan Pada Saat Bicara Agama Pernah Berbicara Bahkan Berapa Kalis Dan Sering Bicara Menjarah Abdul Majid Az-Zandani Dulunya Rektor Apasalah Tudusen Di Universitat Jamiatul Iman Yaman San'ah Dijarah Dibicarakan Karena Penyimpangan Dari sisi Din Dari sisi Manhad Tadkala Beliau Datang Beliau Sheikh Mukbir Sakit Di rumah Sakit San'ah Datang Abdul Majid Zandani Menengoknya Menengoknya Dan Sempat Ngobrol Sempat Bicara Dengan Baik Fana Amiak Namanya Hubungan Secara Muslim Semestinya Demikian Semestinya Memang Demikian Disebutkan Di dalam Sejarahnya Al-A'mash Disebutkan Dalam Sejarahnya Al-A'mash Bahwasannya Beliau Sakit Ditengok Oleh Al-Imam Abu Hanifah Dan Beliau Paling Benci Dengan Abu Hanifah Karena Rakyunya Ketika Hendak Pamit Abu Hanifah Mengatakan Ya Imam Lawla Annana Nakhafu Annashuk Alayk Lazurnak Kathiran Wahai Imam Kalau Seandainya Kami Gak Khawatir Memberatkan Mu Saya Akan Sering Sering Menziarah Mu Kata Beliau Wallahi Innaka Lathakilun Alayya Wa Anta Fi Bayti Kata Beliau Al-Imam Amash Tidak Begitu Justru Saya Paling Berat Kalau Kamu Ada Di Rumah Saya Justru Saya Paling Berat Rasanya Kalau Kamu Ada Di Rumah Saya Pingin Kamu Cepat Keluar Fana Fana Ami Ya Ikhwan Barakallahu Fikum A Imah Hati-hati Kita ini Masalahnya Tobiat kita ini Tobiat Indonesia Terkadang Kalau sudah sedikit Masalah agama Dianggapnya Masalah ini Adalah Masalah agama Atau Bahkan Terkadang Masalahnya Masalah Pribadi Kemudian Digandengkan Dengan Agama Disusupkan Tobiat Indonesia Akhirnya Dendam Dendam Kusuma Gak Ada henti-hentinya Sekali Cotos Cotos Gak ada Sama sekali Sisi Misalnya Ada sedikit Perdamaian Atau Apakah Atau Ini Datang Wali Mahan Ada Selamat Aleykum Pulang Ini ada Halul Bida Saya gak Mau datang Jadi Aneh Karena Terbatasnya Ilmu Disisipkan Kejahilan Terus Dimasukkan Tobiat Orang Indonesia Tobiat Kita ini Tobiat Indonesia Yang memang Sangat Mendalam Kalau sudah Dendam Dendam Kusuma Tobiat Tobiat Agama Agama Tetapi Hendaknya Kita bisa Menempatkan Pada Tempatnya Memang Alhamdulillah Negara kita Negara Beradab Tetapi Jangan Sampai Berubah Dari Beradab Menjadi Biadab Menjadi Biadab Kita Kita Waktu Di Dama Terkenal Orang Indonesia Disana Di Dama Dari Sekian Negara Bahkan Seluruh Negara Ada Di Dama Orang Asing Amerika Belanda Jerman Inggris Semua Disitu Ada India Semua Perancis Yang Paling Terkenal Dan Paling Disenangi Adalah Orang Indonesia Hatta Kedutaan Hatta Kedutaan Indonesia Paling Disenangi Mulai Dari Orang Yaman Masyarakatnya Hatta Tentaranya Polisinya Bahkan Syekhnya Semuanya Tenang Indonesia Tenang Begitu Ada Fitnah Antara Dua Orang Sama-sama Syekh Kami Disana Ada Fitnah Orang Indonesia Yang Balelo Yang Tidak Punya Ada Penuh Tulisan Di Internet Nyikat Sana Ini Kurang Ini Terus Habis Dan Yang Paling Yang Paling Mungkin Mereka Anggap Saya Syekh Mungkin Yang Paling Mereka Anggap Syekh 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 Rata-rata Konewan Kita Indonesia Disana Di Belakang Berbaris Belakang Saya Sudah Kalau Ada Urusan Apa Dengan Syekh Saya Berurusan Terus Sampai Syekh Ngomong Dimimbar Ajib Saya Heran Dengan Orang Indonesia Orang Indonesia Selama Ini Terkenal Tenang Hudu Kok Bisa Tiba-tiba Berubah Seperti Ini Kok Bisa Tiba-tiba Berubah Menjadi Biadab Seperti Ini Lagi-lagi Panggil Syekh Kenapa Kok Seperti Ini Ya Mustafa Kok Begini Ini Kita Jelaskan Besok Ada Lagi Yang Lapor Ada Begini Lagi Syekh Indonesia Berantem Besok Ada Lagi Ya Syekh Ini Menjelas Saya Besok Terus Seperti Syekh Kayaknya Sampai Pusing Maneh Orang Indonesia Kok Sampai Ngomong Di Orang Indonesia Kok Terkenal Begini Tiba-tiba Berubah Seperti Ini Kata Teman Kita Orang Indonesia Belum Tahu Syekh Orang Indonesia Depannya Rapi Di Belangkang Keris Kata Teman Kita Orang Indonesia Belum Tahu Syekh Kita Orang Indonesia Depannya Rapi Di Belakang Keris Sudah Gitung Gulung Lagi Itu Repot Lebih Sakit Itu Bukan Pisau Lurus Kayak Orang Yaman Jambia Lurus Pasang Di Depan Kalau Orang Yaman Pisawnya Masuk Kota Masuk Supermarket Masuk Mana Orang Yaman Ada Pisawnya Depan Jambia Ikat Pinggang Pisau Disini Sudah Selesai Selesai Mereka Tapi Kata Teman Kita Indonesia Belum Tahu Orang Indonesia Depan Belangkong Rapi Belakang Keris Awas Jangan Ya Jangan Tau Biat Silaturahmi Tetap Dijaga Jangan Diaduk Jangan Dipadukan Antara Wattah Kita Dengan Masalah Agama Tidak Boleh Baruk Allah Fikun Sehingga Akhirnya Kadang Sampai Terkadang Kalau sudah Dianggap Kalau sudah Pernah Sampai Kadang Kakaknya Sendiri Ayahnya Sendiri Anaknya Sendiri Tidak Mau duduk Bermajilis Sekalipun Majilis Di rumah Orang Tuanya Karena Alasannya Kakaknya Mondok Disini Mondok Disini Belajar Disini Belajar Disini Terus Kamu Maunya Apa Tidak Lain Kecuali Kamu Yang Memutuskan Hubungan Silat Rahmi Kekeluargaan Kekeluargaan Agama 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 6 Jampai Heran Orang Yaman Ajib Lagi-lagi Berantam Ada orang Indonesia Berantam Itu pun Ana Beritahu Kalian Itu pun Ana Saya Sendiri Sudah Berusaha Melarang Memegang Mencegah Hampir Tiap Hari Datang Ke rumah Ana Udah Gak Sabar Ini Melihat Teman-teman Kita Gini Ana Insya Allah Besok Mau Safar Ana Malam Ini Saya Malam Ini Mau Beraksi Mau Cari Rumah Teman-teman Kita Indonesia Mau Tak Pukulin Dulu Baru Kabur Jangan Gitu Kamu Mau Pergi Pergi Jangan Bikin Masalah Disini Kalau Mau Pergi Pergi Jangan Bikin Masalah Disini Nanti Besok Ada Lagi Yang Datang Ini Saya Udah Panas Saya Enggak Perduli Diusar Ini Mati Mati Sudah Kayak Gini Aku Mau Pake Pedang Jangan 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 Kita Selalu Ngerim Ngerim Itu pun Ada yang Jeblol Juga Remnya Ada yang Main Di Belakang Panggil Yang Bawa Informasi Yang Nulis Di Internet Teman-teman Panggil Dicotos Mulutnya Ada Sampai Penjol Itu Orang Indonesia Disana Setelah Ada Fitnah Fana Seorang Akan Ketahuan Tadkala Ada Fitnah Antara Cerdas Berakal Atau Tidak Tadkala Ada Fitnah Jaga Masalah Hubungan Silaturahmi Masalah Hubungan Silaturahmi Naam Ana Pernah Mengatakan Kepada Ikhwan Kita Dari Kalangan Jamaah Di Tegal Sering Kadang Diundang Di Wali Mahan Di gedung Alirsyat Itu Kalau undangan Wali Mahan Semuanya Hadir Satu gedung Anda Bila Antum Lihat Jamaah Kalau Duduk Di Syahi Bicara Agama Ribut Antara Satu Dengan Yang Lainnya Hatta Dua Orang Tengkar Tapi Kalau Sudah Ada Wali Mahan Ada Kematian Ada Kematian Satu Semuanya Tidak Ada Apa-apa Semuanya Sedih Yang Meninggal Siapa Aja Ahsan Allahu Azakum Ini Doakan Semoga Allah Ini Memberikan Pahala Masya Allah Kita Indonesia Tidak Bisa Seperti Itu Bukan Watak Kita Terlalu Pendendam Fana Ami Jangan Jangan Sampai Watak Yang Tidak Bagus Di Atas Namakan Agama Yang Nantinya Merusak Yang Nantinya Akan Merusak Jaga Hubungan Dengan Saudara Sesama Muslim Kita Baca Dikit Yang Ini Hadis Ini Menunjukkan Bahasanya Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah Mushtaq Kalimat Mushtaq Maka Tidak Perlu Berselisih Dalam Hal Tersebut Ada Pengingkaran Arab Terhadap Nama Ar-Rahman Arab Jahiliya Zaman Dahulu Karena Kejahilan Mereka Terhadap Konsekuensi Daripada Nama Tersebut Dan Kejahilan Mereka Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Mereka Mengingkari Nama Ar-Rahman Ketika Dikatakan Untuk Kembali Kepada Allah Mereka Bertanya Siapa Itu Rahman Karena Kejahilan Mereka Dikatakan Bahas Dalam Pembahasan Yang berikutnya Dari Ucapan Abu Ali Al-Farisi Wa barakallahu Fikum Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alim Muhammad Subhanakallahum Abihamdika La İlah Al Оr Nav Wa alaikum Wa alaikum Al-Fatihah